Kemudian ada poin yang tidak kalah penting pula adalah kalau kita bicara untuk mendapatkan biasiswa itu yaitu adalah sampaikan ataupun sebutkan apa daripada manfaat yang akan diterima oleh kedua negara yaitu negara yang memberikan biasiswa kita kemudian yang kedua adalah ketika mereka sudah memberikan biasiswa itu apa benefit itu untuk negara kita Indonesia sebab biasanya perguruan tinggi yang memberikan biaya tersebut inginnya mereka setelah memberikan kesempatan bagi seorang siswa untuk belajar maka dia menginginkan ilmu yang didapatkan ini bermanfaat di negeri atau di negara asalnya oleh karena itulah maka kita harus menyebutkan apa benefit bagi negara yang memberi biasiswa dan juga apa benefit yang baik buat Indonesia ini satu statement yang kadang-kadang tidak tercantum biasanya di dalam statement of purpose padahal ini adalah poin-poin penting yang harus dituliskan nah kemudian tentunya pula untuk kita juga harus menyeleksi daripada lembaga yang akan kita ambil misalkan kalau kita misalkan tujuan kita di Amerika maka kita juga harus mencari ataupun melakukan penelusuran informasi terkait lembaga yang akan kita tuju tadi universitasnya jadi profilnya harus kita pelajari terlebih dahulu dengan profilnya kita ketahui maka kita tahu siapa guru besar yang ada di sana ataupun siapa-siapa saja ahli yang ada di universitas tersebut sehingga kita sebelum kita menyampaikan niat kita untuk mendapatkan besok kita sudah tahu kemana atau universitas apa yang akan kita tuju maka profil daripada universitas itu harus kita ketahui terlebih dahulu nah ini biasanya biasanya dalam hal ini sekolahan biasanya memberikan sebuah panduan ataupun guidance ya ataupun counseling itu terkait dengan profil-profil universitas tersebut jadi bisa berdiskusi dengan guru ataupun departemen guidance and counseling ya untuk mencari tahu tentang profil tersebut disamping itu pula kita tahu kekuatan daripada ataupun kelebihan daripada profil lembaga tersebut yang akan rencana kita kita apa kita tuju nah dan yang juga tidak kalah penting adalah apa yang akan kita lakukan ya jadi apa yang kita lakukan setelah kita selesai pendidikan itu juga harus kita sebutkan setelah saya menyelesaikan program ini maka saya akan melakukan apa nah jadi dari awal merancang kemudian mengetahui kemana akan belajar lalu kemudian setelah belajar saya akan melakukan apa nah ini poin-poin ini sangat penting untuk dimasukkan dan kita upayakan bahwa kalimat ataupun semua informasi itu dikemas dengan baik di dalam satu halaman maka kalau di satu halaman itu insyaallah gampang bagi mereka untuk mereview kemudian gampang pula bagi mereka untuk memutuskan tapi kalau seandainya saya temukan dulu ketika menyeleksi berkas-berkas anak-anak Indonesia di Amerika itu mereka membuat sampai 2, 3, 4 halaman dan ini sangat bagi mereka, mereka tidak punya waktu untuk menyeleksi itu sehingga kemungkinan untuk mendapatkan beasiswa itu menjadi lebih kecil nah ini adalah prosedur yang secara umum ya secara umum yang memang harus menjadi perhatian kita atau persiapan kita iya masya Allah selamat menikmati